Selamat malam pemirsa berkarya TV dimanapun berada, ketemu lagi dengan saya Elhan Jakaria. Khusus malam ini Elhan akan mewawancarai Pak Badar Radrin Andi Picunang. Ya. Saya mau minta pandangan Pak Badar terhadap Pilek 2019 yang akan datang. Gimana Pak? Saya kira ini pertama bagi bangsa kita ya, Pilek dan Pilpres bersamaan. Jadi otomatis ini harus ada adaptasi. Ada adaptasi dari awal, utamanya bagi peserta pemilu yang baru masuk ke kanca ini. Dalam hal ini kita selaku partai berkarya, walaupun di dalam partai berkarya sendiri banyak yang sudah berpengalaman ikut, pernah ikut pemilu dan pilkada. Sebelumnya sehingga nuansa untuk menuju pemilu 2019 itu sudah mulai mereka adaptasi. Jadi kalau saya melihat secara pribadi bahwa ini agak lain dari yang lain, kita butuh persiapan yang lebih matang. Waktunya tinggal sedikit sehingga perlu fokus. Karena ada Pilek, ada Pilpres, di Pilek sendiri ada pemilihan caleg DPRD, keopatan kota, ada caleg provinsi dan ada caleg pusat. Dalam hal ini RI, kemudian ada Pilpres. Sehingga tenaga dan energi caleg tersebut atau aktivis partai tersebut harus terukur. Sehingga bisa menjadi parameter menang atau tidaknya kita, baik itu di Pilpres maupun Pilek. Nah, pertanyaan selanjutnya Pak. Ini perihal caleg yang bingung. Eh bukan bingung ya, apa ya? Terhadap caleg yang masih bingung atau confused? Mungkin ada tips-tips Pak? Apakah difokuskan ke beberapa orang atau memang semuanya? Idealnya kan semua harus kerja. Jadi dia selaku caleg karena dia ikut sebagai calon ya harus bekerja. Itu resiko dia mendaftar sebagai caleg. Nah, sekarang sebagai politikus yang sangat senior, Pak Badarudin Hadipi Cunang ini mungkin mau berbagi tips-tips khusus terhadap caleg, khususnya para caleg pemulai. Yang pertama dia fokus dulu sama tujuan. Tujuannya untuk jadi caleg apa gitu. Sekitika jelas tujuannya, tentu di situ ada target. Untuk mencapai tujuan itu, target saya harus mencapai misalnya suara sekian untuk jadi. Jadi itulah yang menjadi patokan dari kerja-kerja cerdas kita dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, hingga sampai hari hanya. Sehingga kita percaya diri benar-benar merasa mampu atau sampai di tujuan dengan hasil yang maksimal. Persoalan jadi tidaknya, itu kan kehendak Tuhan. Dan hasil kerja kita sendiri yang jelas, fokus, maksimal, sehingga kerja-kerja kita terukur. Mungkin Pak Badar mau mengulas lagi Pak peraturan KPU yang ada, yang sudah ada, yang sudah baku. Karena kan memang kan saya sempat baca-baca di beberapa daerah di grup bahwa Baliho itu sudah dicetak atau ada yang sudah mulai desain. Nah ini kan peraturan KPU kan memang ada ketentuannya Pak. Mungkin Pak Badar mau bantu mengulas untuk meminimalisir teguran-teguran nanti yang akan ada. Ya, saking banyaknya PKPU ya, peraturan KPU itu membuat teman-teman caleg ini pada bingung. Belum masalah persaratan, muncul lagi masalah, apa namanya tadi, kampanye, masalah keuangan dan sebagainya. Tapi pertanyaan Anda menangkut masalah alat praga, itu sebenarnya jauh sebelumnya sudah diatur dalam PKPU berdasarkan Undang-Undang No. 7 2017. Dan pada umumnya caleg-caleg menyampaikan beriklan lewat media seperti yang Anda sebut stiker, kalender, Baliho, spanduk, dan sebagainya. Dan itu ada aturan lainnya, misalnya saja stiker untuk sekarang ini maksimal di ukuran 10 cm x 5 cm. Itu sama dengan ukuran kartu nama. Jadi sementara teman-teman mungkin sudah membuat ukuran lebih dari itu. Kemudian spanduk maksimal 1,5 meter x 7 meter, kalau tidak salah. Begitu juga dengan Baliho, 5 x 7 meter. Saya kira hal itu perlu diperhatikan oleh teman-teman, sehingga nanti tidak membuat rugi kita di lapangan. Saya memang dengan semangat, kita bikin sendiri, akhirnya harus gulang. Daripada kita kesalahan, kan Pak? Dirubah. Jadi mendingan dirubah ya, daripada nanti kita kena tegur. Dan pasti itu kan ada saja, apalagi ini bukan partai berkarya saja ya. Ada 16 parpol, kemudian jangankan kesalahan yang sudah tercantum di PKPU, yang sudah disepakati semua parpol. Tanpa kesalahan pun semua musuh internal maupun eksternal akan mencari-cari kesalahan. Jadi pesan saya bagi teman-teman caleg, ikuti aturan yang ada. Jangan sampai melanggar, karena itu bisa menjadi pintu masuk untuk membuat konsentrasi kita untuk pemenangan bisa terganggu di lapangan. Untuk Kabadar sendiri nyarik juga kan, Pak? Dari Dapil berapa? Dapil Sulawesi Selatan 3. Sudah turun sosialisasi, Pak, ke daerah, Pak? Ya, kan kita ikut aturan KPU, setelah DCT per 20 September 2018 baru bisa, 3 hari setelah itu baru bisa kampanye ya, bergerak. Tapi sebelumnya kita sudah sosialisasi. Jadi membentuk tim, kemudian memenakan, mempetakan suara-suara, mempetakan tim-tim dan sebagainya, sehingga target-target kita hari ke hari bisa terhukur. Oke, terima kasih, Pak Badar, atas waktunya. Sukses selalu. Baiklah, Pemirsa Berkarya TV dimanapun berada, barusan adalah bintang-bintang khusus dengan Pak Badarudin Andi Picunang. Terima kasih atas perhatiannya. Semangat berkarya. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih.